Seorang bocah kelas 3 sekolah dasar jadi korban penjamretan saat numpang wifi di halaman rumah tetangga untuk belajar daring. Ya, aksi penjamretan oleh dua orang yang menggodakan sepeda motor itu terekam CCTV dan viral di media sosial. Inilah rekaman CCTV detik-detik dua orang pengendara sepeda motor metik saat melakukan aksi penjamretan di jalan pelopor Medan Sumatera Utara. Kedua pelaku yang sambil melintas turun dari sepeda motor dan langsung merampas handphone Android milik bocah kelas 3 sekolah dasar. Pada saat kejadian, kondisi jalan sedang sepi. Meski korban sempat berteriak maling, namun setelah pelaku kabur barulah warga sekitar keluar rupa. Lina Boru Sipahutar, saksi yang melihat kejadian, mengaku korban sendirian mengerjakan tugas secara online atau daring dengan menumpang wifi tetangga. Kira-kira nggak ada lah setengah jam. Datang lorong dari sana dua orang naik. Saat ini kasus penjamretan terhadap bocah tengah diselidiki Polaris Tepes Medan. Dari Medan Sumatera Utara, Amadidu Nasution, ANYUS melaporkan.